Terima kasih. Papa! Papa! No! Papa! Pak, bisa bantu saya. Saya kepepet sekali, Pak. Tolong apa? Hutangi saya satu liter beras saja, Pak. Hei, warung saya bukan buat tempat ngutang. Saya butuh sekali, Pak. Anak saya menangis kelaparan dari pagi belum makan, Pak. Saya nggak punya beras, Pak. Kamu tahu nggak? Hutang kamu itu 8 ribu, udah tiga bulan kamu belum bayar. Saya janji pasti akan saya bayar, Pak. Tapi saya butuh makanan, Pak. Kalau tidak, anak saya meninggal, Pak. Bukan urusan saya, itu urusan kamu. Pak, tolong, Pak. Saya udah bilang sama kamu, kan? Saya nggak bakal ngutangin sama kamu. Ingat, Pak. Suatu saat, Bapak pasti butuh pertolongan. Saya minta tolong sama kamu? Mana mungkin? Masa saya bisa minta tolong sama orang miskin kayak kamu? Nggak mungkin. Udah begini, begini. Ngutang terus. Begini. Pak, seharusnya Bapak... Berurusan kamu? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berasnya mana, Pak? Dia nggak mau pinjemin kita beras. Cuma seliter aja dia nggak mau pinjemin kita, Pak. Bu, mau kemana? Saya mau coba pinjem tangga belakang, Pak. Kalau memang dia nggak ada, saya akan coba lagi pinjem keluar rupanya. Nggak usah, Bu. Kamu nggak bakal dipinjemin sama dia. Nanti malah kamu dinas sebagai orang miskin. Tapi anak-anak kelaperan, Pak. Saya akan coba. Sekarang, aku akan coba cari ke tempat lain. Tapi tidak ke warung dia. Ke warung Yahya. Saya akan coba, Pak. Pak, apa salahnya kita meminjamkan beras buat sodik? Bapak kan dengar sendiri anaknya kelaperan. Bu, itu bukan urusan kita. Kalau bukan urusan kita, urusan siapa lagi? Kita sebagai orang mampu, wajib menolong orang yang tidak mampu, Pak. Bu, Coba, Ibu pikir. Kalau kita terus-terusan bantu orang miskin, kapan, kapan orang kita kumpul? Kapan kita jadi orang kaya? Masya Allah, Bapak. Harta kita akan bermanfaat untuk orang lain. Allah akan membalasnya di akhirat nanti, Pak. Di akhirat? Di akhirat kita nggak butuh harta, Bu. Banyakannya aja, kan, ya? Bentar-bentar akhirat, sebentar-sebentar akhirat. Bu, kita nih hidup di dunia. Sekarang kita pikirin dunia. Berarti? Akhirat lagi, akhirat lagi yang diomongin. Ya Allah, Pak. Saya nggak tahu harus minta tolong siapa. Kamu bilang aja sama Ibu. Siapa tahu Ibu bisa bantu. Saya nggak punya beras buat-buat makan. Anak-anak di rumah belum pada makan dari kemarin. Masya Allah. Kamu bawa, ya? Buat anak-anak. Terima kasih, ya, Bu. Nanti kalau saya punya uang, saya bayar. Kamu nggak usah bayar, Ibu Ikhlas. Terima kasih. Enak betul ya jadi orang miskin. Pak, kasihan kan, Pak? Dari kemarin anaknya belum makan. Bu, tidak ada yang gratis di warung ini. Eh, kamu masih punya hutang 8 ribu. Dan kamu tidak akan saya kasih hutang lagi di warung ini. Ngerti? Dan kamu mesti ingat. Saya tidak pernah peduli dengan anak-anak kamu. Sangat. Bapak, Pak. Jangan. Menangis. Kamu pikir terus saya kesian dan kamu menangis gitu? Tidak. Tidak, sama sekali. Pergi, kamu. Bu. Saya lebih suka dan lebih rela berasa ditercecer di tanah. Daripada saya mesti kasih ke orang miskin itu. Mas Nafir, Bu. Azim. Gini. Ibu rapikan di warung ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sodik. Tolong buka pintunya. Lah, gak usah diterima. Aku udah sakit hati sama suaminya. Tapi istrinya Pak Yaya itu orangnya baik, Pak. Dia mau menolong kita. Maisaro. Maafin suami saya tadi, ya. Ini, saya bawa beras buat di sini. Buat anak-anak. Terima kasih, ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Kamu mencuri beras saya, ya? Dan kamu bagikan kepada orang miskin itu. Maaf, Pak. Saya... Sudahlah. Saya capek dengan ngomongan maaf kamu. Kamu itu memang pencuri. Maling. Rampok. Masya Allah. Pak Yahya. Bapak tidak boleh menyiksa istri Bapak seperti itu, Pak. Pak Ji. Pak Ji, jangan soh ikut campur, ya. Kalau Pak Ji mau nasaitin orang, nasaitin aja istri Pak Ji. Ini istri saya. Saya mau bikin apa, Ke? Ini istri saya. Gak ada urusan sama Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Sadar, Pak. Bagian dia ini pantas disiksa. Huh? Kalau begini kan tiga per empat bisa jadi satu kilo, nih. Bisa cepat kaya aku, nih. Masya Allah, Bapak. Bapak kenapa mencurangi timbangan? Hei. Kamu jangan ikut campur, ya. Sudah berkali-kali saya bilang sama kamu. Ini urusan saya. Urusan kamu cuma masak, sholat, ngaji. Gak lebih. Tapi Bapak udah merugikan orang lain. Tapi orang lain kan yang rugi? Bukan kita. Saya gak mau Bapak kerja cari makan dengan curang seperti ini, Pak. Curang? Eh, ini halal. Ini salah satu mencari keuntungan namanya. Cuma kamu haji. Lepaskan pemberat itu, Pak. Lepaskan. Eh, jangan ikut campur, ya. Gak bisa. Lepaskan, Pak. Itu akibatnya. Kalau saya ikut campur usaha orang. Bapak dahat. Kamu anak kecil. Saya di Bapak kamu. Pantes kamu hormati, tau gak? Bapak! Mau sepertibu kamu. Mau! Terima kasih. Ada yang perlu saya bantu, Ibu? Maaf, Pak Haji. Saya ingin menanyakan sesuatu sama Pak Haji. Silahkan. Apa hukumnya mencuri timbangan bagi seorang pedagang? Itu sama saja dengan mencuri, Ibu. Hukumnya haram. Subhanallah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan kecil semacam itu. Ibu! Ibu Sumi! Gula satu kilo? Kok rasanya ringan begini? Ibu, kalau mau berat beli dua kilo. Maaf, Pak. Apa timbangannya sudah benar? Ibu nuduh saya curi timbangannya. Nuduh saya curang. Ibu lihat, Ibu. Ibu lihat, benar nggak timbangannya? Ibu, tolong. Ngomong jangan sembarangan. Nanti orang lain tahu dipikir benar saya curi timbangan. Maaf, Pak, Yaya. Dasar tolong. Dia percaya saja kalau timbangan ini normal. Semoga seluruh kampung orangnya tolong semua seperti Iria. Ibu. Iya, Pak. Ini wang 70 ribu buat belanja minggu depan. Maaf, Pak. Ada apa, Bu? Mulai sekarang, saya nggak mau makan dari hasil warung, Pak. Jadi Ibu nggak mau terima hasil kerja saya? Selagi Bapak kerja masih mencurangi timbangan, saya nggak mau makan dari uang Bapak. Kenapa? Maaf, Pak. Uang itu uang haram. Saya nggak mau kasih makan anak-anak dengan uang haram. Hati-hati kamu bicara, ya. Saya ini bukan perampok. Saya ini bukan pencuri. Jadi jangan seenaknya bila hasil kerja saya ini haram. Tapi, Pak, itu sama saja mencuri atau merampok. Sama saja. Berasal istri nggak tahu dia untung kamu. Apa ini? Apa ini? Kamu pikir saya orang miskin? Hah? Makan cuma dikasih tahu timbih. Apa ini? Istri apaan kamu ini? Ibu. 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 Bapak jahat. Surti. Jangan bicara kamu. Ibu nggak paham-pah kau. Pak. Bangun, Pak. Jangan tidur dulu. Terewet kamu, ah. Iya, tapi Bapak belum sholat isa. Sholat ya? Tidak ya. Nggak usahkan aku bukan kamu. Aduzubillahimina syaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Eh, kamu ini kok bisa aja cuma ganggu orang melulu. Saya kan lagi tidur. Kau nggak jadi luar sana. Ayo keluar. Luar. Ganggu orang terlalu. Surty. Ini orang jajan kamu udah, Lukman. Surty nggak mau jajan, Pak. Eh, Surty. Kenapa kamu nggak mau jajan? Surty nggak mau makan uang haram. Eh. Hati-hati kamu kalau ngomong ya, Surty. Pak. Saya nggak akan pernah nerima uang dari Bapak. Selama Bapak curang menimbangkan, Pak. Hei. Hei. Bu. Iya, Pak. Kamu yang hasil tanah-tanah supaya benci sama saya? Maksud Bapak apa? Sekarang mereka nggak mau terima uang saku dari saya. Katanya uang saya uang haram. Ibu cerita ke mereka. Kalau saya suka curangi timbangan. Saya nggak pernah cerita apa-apa sama mereka, Pak. Bang! Dari mana mereka tahu kalau bukan dari mulut kamu yang busuk? Dasar perempuan nggak tahu diri. Sampah kamu. Mas, Pak. Rumah. Jangan istifat. Percuma. Tahu nggak? Lah? Ini. Ini. Ini akibatnya kalau istri dosa sama suami. Faham? Ayu... Ayu... Ayu panas! 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 Yanglah! Yanglah! Ayu... 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 Jadi semuanya 57.500 Loh Kok cuma 40.000? Kurang 17.500 Bagaimana kalau saya ngutang dulu? Minggu depan saya bayar Boleh, boleh Tapi bunganya 10.000 ya? 10.000 bang Iya Maaf pak Bunganya terlalu besar Serangan cuma satu minggu Masa bunganya segitu Itu terserah ibu Kalau gak mau gak apa-apa Saya ambil aja lagi barangnya semua Gak usah belanja, gak apa-apa Jangan bang, sini sini Jadi minggu depan Ibu harus bayar 27.500 ya Itu satu minggu bu Tapi kalau sampai terakhir dua minggu 37.500 ya Mudah-mudahan Dalam sebulan dia baru bisa bayar Jadi aku untung 40.000 dalam sebulan Bu Surti udah gak kuat lagi Tinggal di rumah Surti mau pindah aja bu Kamu mau pindah kemana? Surti Mau pindah ke rumah nenek bu Surti udah gak kuat lagi Tinggal serumah bapak Jangan nak Insya Allah ibu Muka ibu kenapa? Kesiram minyak goreng Pasti gara-gara bapak kan? Bukan gara-gara bapak Tadi waktu ibu ngoreng Ibu kepleset Terus kesiram minyak panas Benar Ini bukan bapak yang ngelakuin bu Iya Bukan gara-gara bapak Ibu gak mau kamu membenci bapakmu Surti Pak Apa sudah benar timbangannya? 5 kilo Tadi kan ibu lihat sendiri Saya timbang 5 kilo Tapi kok enteng sekali pak Gak seperti biasanya Ibu nuduh saya curang ya? Ya kalau ibu gak mau jadi beli Gak apa-apa Siti Maaf pak Mungkin saya yang salah Nah, salah orang bodoh Beras 4 kilo Dibayar 5 kilo Sampai kapan bapak mau curang kayak gitu? Eh Apa maksud kamu? Bapak mencurangi timbangan kan? Ibu yang tadi beli beras 5 kilo Tapi bapak cuma ngasih 4 kilo kan? Bapak sudah menipu dia pak Aku nasihatin bapak Karena bapak telah menipu orang Satu-satunya warung disini adalah warung bapak Jadi Setiap hari orang-orang disini belanja disini pak Dan setiap hari juga Bapak telah menipu mereka Tidak akan ada yang tahu Kalau saya itu menipu Allah tahu bapak menipu Allah pasti mencatat semua perbuatan bapak Kamu terlalu kurang ajar sama orang tua ya? Ini gara-gara kamu kembajakan mengaji, ngerti? Aku benci bapak Terus aja kamu Mau kemana kamu? Surti mau tinggal di rumah mbak aja bu Surti gak mau tinggal lagi sama bapak Jaga bicara kamu Surti Bu Barusan Surti dimarahin Sampai diginiin segala bu Kamu dimarahin bapak Kenapa? Barusan Surti liat bapak mencurangi timbangan Lalu Surti tegur Surti malah dimarahin bu Sekarang Surti mau pergi aja Ibu mohon nak Kamu jangan tinggalin bapak ya? Enggak bu Surti benci sama bapak Surti 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 Ya Allah Bukalah hati suamiku Terangilah hatinya Berikanlah hambamu kekuatan dalam menghadapi cobaan ini Ya Allah Eh Kamu pikir di warung saya tempat minta tolong apa? Maaf pak Saya betul-betul tidak ada uang Mungkin baru minggu depan baru bisa saya bayar pak Boleh Tapi bunganya satu minggu lima puluh persen Bagaimana? Besar banget bunganya pak Kalau mau kecil Kamu pinjam di bank sana Jangan di sini Dasar pelit Ya dasar kikir Kalian nih mau ditolong kok malah ngomong begitu Hah? Saya tidak akan memberi utang sama kalian berdua Ngerti? Biar rasa Biar keluarga kalian makan batu sekalian Pergi sana Tolong kok malah ngatain Pak Yahya Ya ada apa? Saya mau kembalikan beras yang dibeli istri saya Kenapa? Saya tidak mau dibohongi Istri saya beli beras lima kilo Ternyata cuma empat kilo Tau dari mana? Saya sudah timbang di warung desa sebelah Nggak mungkin Nggak mungkin Ini jangan-jangan kamu udah ambil satu kilo Atau timbangannya rusak Masya Allah Pak Yahya Masya Allah Pak Yahya Saya tidak bohong Pak Yahya Sekarang saya kembalikan beras ini Dan mana uang kami? Kasih Bu Wah Ini kalau kamu mau kembalikan beras dan minta uangnya ini sama juga saya diperas Gak apa-apa kalau mau begitu Ini Kamu lihat Istri kamu utang 63.500 Bayar sekarang Ya Allah Pak Uang dari mana sebanyak itu? Kalau kalian tidak bisa membayarnya sekarang Jangan kalian kembalikan beras itu Faham? Dan ingat satu lagi Kalau sampai orang-orang kampung menganggap timbangan saya curang Berarti kamu-kamu yang menghasut Dan hutang istri kamu akan saya tagih Sebaiknya Kalian berdua pergi sekarang Sebelum saya berubah pikiran Bawa beras kalian Suruti mana Bu? Dia bilang Dia sudah tidak mau tinggal di sini lagi Pak Kenapa? Terus tinggal di mana? Dia tinggal sama mbahnya Bagus Berarti dia bisa mengurangi jatah makan kita hari-harinya Astagfirullah Bapak Bapak malah bersyukur Bapak gak merasa kehilangan Kenapa saya harus merasa kehilangan? Suruti itu anak yang gak tahu sopan santun sama orang tua Dia tuh gak kurang ajar Pak Mbah Suruti gak kurang ajar Tapi Bapak yang jahat Hey Kamu kecil-kecil Juga sudah berani kurang ajar sama orang tua aja Siapa mengajarin kamu? Ibu kamu? Hei Lukman! Pak! Lukman! Jangan Jangan Pak Sama aja sama anaknya kamu Terima kasih. 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 itu akibatnya kalau istri banyak mengaji 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 terus jadi buntu otaknya aku akan buka kembali warungku dan akan aku kasih hitung berat lagi timbangan supaya cepat bisa kembalikan modal assalamualaikum pak ada apa saya saya minta tolong apa urusannya dengan saya saya mau pinjam motornya untuk magil dokter pak enak aja mau pinjam motor sekali saja pak bapak saya takut tidak tertolong bapak saya kejang-kejang pak saya tidak akan meminjamkan kamu motor bapak saya pak gak ada urusannya sama saya itu bapak kamu bukan bapak saya ngerti kamu pergi-pergi-pergi ya Allah kenapa suamiku begitu kikirnya ibu iya pak bapak mau makan siapa yang mau makan lau kau cuma tahu tembel melulu kita tinggal di penjara pak lukuman mana mulai sekarang dia tinggal sama mbahnya pak kamu yang suruh ya enggak bohong dasar pun bohong astagfirullah pak sudah lah jangan istighfar di depan saya pusing saya dengannya pak pak buat tambahan modal tapi bapak jangan curangi timbangan itu urusan saya bukan urusan kamu pak pak bapak bapak mau kemana ke pasar belanja tapi kan kaki bapak belum sembuh cewek kamu ya jangan coba-coba ngelarang saya kamu ya saya mau belanja sekarang ini saya mau penuhi warung saya saya mau buka kembali dan tidak satu orang pun boleh ngutang sama saya ngerti? walaikumsalam 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 ibu-ibu mau pergi kemana? ini bu mau ke rumah Anto bapaknya meninggal innalillahi wa inna ilahi roji'un mari bu assalamualaikum walaikumsalam sekali saja pak bapak saya takut tidak tertolong bapak saya gejang-gejang pak saya tidak akan meminjamkan kamu motor bapak saya pak gak ada urusannya sama saya itu bapak kamu bukan bapak saya kalau saja suamiku meminjamkan motornya untuk mengantar ke rumah sakit mungkin bapaknya Anto bisa tertolong atur jatuh ke jurang ayo pak kita tolong pak iya iya saya gak mau tolongin orang itu kalau kalian mau tolongin tolongin dia sendiri saya gak mau ada apa? kamu tunggu sini adek jalan kemana-mana iya kak ibu bapak bu bapak ada apa? bapak bu bapak bapak kenapa? bapak jatuh dari motor bu ayo kita tolong insyaallah ayo bu cepet bu mustahilullahウazim allah bapak 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 insyaallah Terima kasih. Lalu saya membawa santri saya dari kamu sebelah. Saya tahu sebabnya, Pak. Kenapa, Bu? Semasa hidupnya, suami saya kikir dan jahatnya. Dia sering mencurangi timbangan. Astagfirullahaladzim. Saya sudah sering berusaha menasihati dia, tapi nggak bisa. Sudahlah, Bu. Sudahlah. Yang penting sekarang kita segera ke makam. Kita kuburkan jenazah almarhum Bapak Yahya. Santri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Pak Haji, apakah ini azab yang diberikan Allah pada suami saya semasa hidupnya? Apakah arwah suami saya diterima di sisi Allah, Pak Haji? Kita sama-sama berdoa, Bukh Mudah-mudahan arwah almarhum bisa diterima di sisi Allah SWT Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton